Dengan nama RR, itu mungkin bisa dijelaskan Kalau itu dari BAP maupun saya cek and dicek juga kepada RR, kenapa itu? Jadi sejak dia ditetapkan, apa, diminta sebagai ajudan, itu 2021 Jadi ajudannya itu memang khusus untuk mengurus dua orang, anaknya, sambonya, sekolah di Magelang, Carunan Nusantara, satu kas satu, satu kas tiga Kebutuhan untuk anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga di sana, itu membutuhkan, tentu si RR membutuhkan uang Oleh karena itu, RR ini disiapkan satu rekening oleh Ibu PC, satu rekening, Bank BNI kalau tidak salah Tetapi rekeningnya itu, bukunya, mungkin ATM-nya atau Mbanking-nya ditegang oleh Ibu Sambo ini Namun demikian, kebutuhan yang di, apa, kebutuhan di Magelang itu, untuk anaknya, untuk rumah itu, ya mungkin perbulan Diajukan, baru dikirim oleh Ibu PC itu ke rekening yang milik sendiri, yang betul-betul dimiliki sendiri oleh saudara RR Jadi begitu anunya Tapi benarkah ada aliran dana, ya bahasanya, maaf ya Pak ya, uang pencucian uang lah Oh, kalau itu saya tidak dengar Yang jelas, itu hanya untuk kepentingan, di buka rekening untuk kepentingan rumah tangga yang ada di, apa, di Magelang Dan untuk kebutuhan anak-anaknya Jadi tidak ada, kalau penjajian uang masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi Karena ada indikasinya seperti itu Pak, ada indikasi uang keluar masuk melalui rekening RR ini gitu kan Yang diberikan oleh Ibu PC Oh, enggak, enggak ada, enggak ada, Pak, enggak ada, Pak, enggak ada, Pak, enggak ada, saya tanya juga ya, enggak ada Karena ini kan pengakuan dari pihak lawyernya J, ya, seperti itu Lawyer J, ya, sepanjang dia menyampaikan ini, enggak apa-apa, tapi fakta yang kita lihat Ya, enggak tahu kalau perkembangannya ya, kita enggak tahu Tapi yang jelas, yang disampaikan ke pendidik itu adalah biaya-biaya kebutuhan untuk anak Dan rumah tangga di sana, ya, baik, maka kita Terima kasih